Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anak-anak ini cara untuk kalian nanti menyisipkan file ya di Google Drive ya jadi nanti pertama kalian ke Google Drive kalian dulu boleh melalui Google di sini atau di klik di sini di drive sini bisa nah nanti kalau munculnya begini berarti kalian belum sign in jadi kalau misalkan mau kalian back dulu kalian sign in dulu ke email kalian ya jadi bapak contohkan pakai emailnya eh SMA klik ya lalu passwordnya diklik diketip lalu masuk sini baru kita bisa mengakses drive nah di Google Drive ini pastikan bahwa semua file yang kalian punya ya itu masuk ke dalam satu satu folder satu folder yang nantinya folder tersebut dibuat secara diberikan secara public tunya Nah jadi disini disini kalian bisa buat satu folder dulu new folder disini terus saja disini nanti untuk portofolio digital gitu ya di create nah maka akan tertampil satu folder portofolio digital nah ini eh kalian buka dulu aksesnya jadi diklik kanan lalu get share abel link di sini untuk mendapatkan linknya ya di sini muncul muncul di bawah sini ada sharing setting di klik sharing setting maka dia akan load ke sini kita buka linknya get share abel link di sini lalu di sini ada advance di klik advance nya lalu di klik change yang di sini dan klikkan di atas adalah on gitu ya on public on the web atau boleh juga yang anyone with link bisa seperti ini ada dua ini ya Bapak menyarankan untuk yang emm ini aja yang di bawah aja sini ya anyone with link jadi kalau di klik save di sini maka nanti ini semua file yang ada di dalam folder dan dan ya semua yang ada di dalam folder sini bisa kita akses gitu ya jadi misalkan eh bapak mau menaruh ini satu materi ya ini materi tentang bapak drag ke sini ya drag kan drag and drop jadi tarik taruh taruh ke sini sehingga masuk ke sini sebagai materi masuk file di sini ya nah lalu kalian kan pasti membuka Google site kalian sendiri-sendiri gitu ya jadi posisinya kemarin adalah kalian membuatnya di Google site nah kalau ya kalau bapak ini copy kan dulu saja dari dari link yang ini ya link kemarin yang bapak kasih nah kalau lewat sini maka akan tertampil daftar portfolio kalian gitu ya ini bapak mencontohkan eh ini belum belum buka aksesnya nanti nah disini kalau misalnya tidak ada nama kalian berarti memang tidak semuanya untuk di tidak semuanya ini membuat tampilkan tapi nanti kalau misalnya ada kalian bisa klik di sini daftar nama sini aja yang pasti ada semuanya nah untuk bisa masuk ke salah satu ya berarti klik aja linknya nanti dia masuk ke sini kalau dia posisinya seperti ini berarti belum sign in dengan menggunakan alamat email yang bisa mengedit gitu orang lain hanya bisa melihat tapi nggak bisa mengedit kalau kalian masuk ke sini berarti kalian juga perlu untuk sign in dulu gitu sign in dulu ini kan tadi bapak sign innya pakai alamat yang berbeda nah ini bapak ganti misalkan bapak tambahkan akunnya akun bapak sendiri ya oke tadi kan yang akun SMA akun akun Arizel yang SMA kalau sudah menggunakan ini akun yang bisa mengedit maka kita bisa menambah nah seperti ini ya nah biasanya ada pilihan edit bawahnya sini kalau tidak ada berarti kalian harus masuknya lagi lewat sini membukanya adalah yang biru-biru ini kotak-kotak biru ini ya kotak biru ini yang harus dibuka contohnya ini misalkan Bapak Buka punya forza di sini ya Nah kalau sepertinya belum bisa ya belum bisa mengakseskan nah ini pastikan disininya harus menggunakan menggunakan akun yang yang sudah terdaftar gitu kalau belum terdaftar nggak bisa ngedit nah ini contohnya kita coba lagi masuk ke yang portfolio ini tadi nih Google Drive tab sini baru atau jadikan tidak jadi ada banyak kan baru diklik yang biru-biru ya setelah diklik ini akan muncul di sini nah edit kita ya ada editnya di sini nah contoh seperti ini nah tuh matalah sedang nah ini kalau video bisa langsung tampil tapi kalau untuk yang lain nih misalkan kalian mau nambahkan di sini adalah drive dari drive ya jadi dari drive kalau foldernya tadi tidak dibuat public maka kita nggak bisa orang lain tidak akan bisa lihat tampilnya tidak akan bisa terlihat tampilannya jadi ini contohnya kalau misalkan yang di di dalamnya sini ya kita kasih nah kalau begini tampil dia siapapun bisa melihat nanti di sini ya siapapun bisa melihat yang ada di sini tapi kalau misalkan tadi tidak dibuat apa tadi di sini eh share nya ini tidak dibuat sebagai public ya on gini on on anyone with link itu maka dia tidak akan bisa tertampil itu nanti akan contohnya akan seperti mana tadi kalau kemarin sih ini punyanya beberapa udah punyanya yang yang di sini akses Google gini ada akses Google Drive gitu ya tolong perhatikan itu tadi ya jadi tolong saya di-share folder yang tepat kalian mau menyisipkan jadi misalkan ini tadi mau disisipkan cuman ini karena Bapak naruhnya tidak di akun yang ini ya oke Bapak Bapak cobakan di folder ini deh nah ini ya folder ini Bapak taruh di sini ya oke nah ini ya di share with me disini ada lalu kalau misal tadi disini mau ditambahkan misalkan dari Drive ya dari Drive sini kan bisa share with me tadi ada yang sudah kita share nanti bisa ditaruh di portofolio digital namanya P P P P ini karena banyak pasti kita urut saja berdasarkan nama lalu disini cari yang P P P P nah ini portofolio digital nanti akan ada satu materi nah seperti ini ya dia masuk ke sini ya gitu masuk ke sini oke nah kalau sudah muncul kayak gini berarti sudah bisa nanti orang lain bisa akan kalau kita lihat publish disini ya kita lihat publish disini Hai lalu view publish site maka nanti tadi yang ppncd akan ada kelihatan file nya gitu ya seperti ini contohnya oke ya 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 mudah-mudahan bisa bisa dilihat lagi nanti kalau atalah kebingungan ibu ada file ini ya 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 ini juga di hopnya tadi kita lihat aja yang ini ya itu saja dari Bapak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh